Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Minta tolonglah kalian Dengan sabar dan sholat Jadikan sabar dan sholat itu penolong Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang penyabar Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman Dalam permasalahan dunia mereka Dalam permasalahan agama mereka Agar mereka menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong Seorang muslim dalam kehidupan ini Dia tidak akan lepas dari ujian Baik ujian dalam permasalahan dunia Atau dalam permasalahan agama Sabar Untuk bisa bersabar Dalam menghadapi tiga hal ini Yang pertama Adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah Yang kedua Adalah sabar Dalam menjauhi larangan Allah Dan yang ketiga Adalah sabar Terhadap musibah Yang buruk Yang menimpa kita Berkaitan dengan yang pertama Yaitu Bersabar dalam melaksanakan perintah Allah Wallahi jama' Kita benar-benar memerlukan kesabaran Melaksanakan sholat yang lima waktu Melaksanakan ibadah puasa Kita melihat sebagian umat Islam Tidak sabar Kemudian mereka tidak sholat Tidak sabar Kemudian mereka tidak berpuasa Dan khususnya Dalam perkara-perkara yang rutin dilakukan Itu Subhanallah Membutuhkan kesabaran ekstra Dari seorang muslim Kita bicara haji Allah perintahkan haji Apakah melaksanakan ibadah haji Tidak memerlukan kesabaran Perlu kesabaran Perlu kekuatan iman di diri hamba Meninggalkan negerinya Meninggalkan pekerjaannya Meninggalkan usahanya Berangkat ke rumah Allah Selama 20 hari Selama 30 hari Selama 40 hari Perlu kesabaran Maka disini Seorang diperintahkan untuk bersabar Dan dia minta tolong Menekankan kepada dirinya Bahwa saya Engkau harus sabar Memang seperti ini Seperti orang yang bekerja Apa tidak perlu kesabaran Mereka yang tiap pagi Berangkat jam 7 Pulang jam 4 Teman-teman kita yang di Jakarta Saudara-saudara kita yang di Jakarta Yang mereka berangkat kerja sebelum subuh Atau setelah subuh mereka berangkat kerja Pulang Isyak baru sampai rumah Bertahun-tahun mereka lakukan itu Apakah itu tidak memerlukan kesabaran Tentunya membutuhkan kesabaran Dari diri hamba Maka kita diperintahkan oleh Allah Untuk minta tolong dengan sabar Dengan menahan diri Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi Larangan Allah Meninggalkan kemaksiatan jam 1 Itu berat Kenapa? Karena Hal-hal yang dilarang itu Ternyata hati kita Condong ke sana Ketika ada seorang wanita lewat Dengan aurat terbuka Seorang tahu Bahwa dia dilarang untuk memandang Tapi nafsunya membisikkan kepada dia Untuk memandang Terkadang syaitan juga berbisik Mengatakan kepada dia Nanti engkau bisa bertobat setelah itu Meninggalkan yang haram Meninggalkan harta-harta Yang dilarang bagi kita Untuk mengkonsumsinya Pekerjaan-pekerjaan yang dimurkai Allah Jalla Jalla Meninggalkan riba umpamanya Itu memerlukan kesabaran Artinya kita perlu Mendudukkan jiwa kita Kamu harus terima Tahan diri Itu kesabaran yang kedua Sampai kapan kita sabar Meninggalkan yang haram Sampai mati Allah mengantakan Beribadalah kepada Allah Sampai kematian datang Menyemput Dan kesabaran meninggalkan yang haram Menuntut kita untuk mempelajari Mana yang haram Dan mana yang halal Mana yang harus ditinggalkan Dan mana yang harus dikerjakan Kalau kita gak tahu Kita akan melaksanakan Perintah-perintah Allah Tanpa sadar Kalau ternyata itu bukan perintah Kita menganggapnya itu perintah Allah Itu dilarang sama Allah Kemudian kesabaran yang ketiga Adalah sabar Dalam menghadapi musibah yang menimpa Kita bisa berbuat apa Kita tidak ingin keburukan menimpa kita Kita tidak ingin anak kita meninggal dunia Kita tidak ingin di PHK Dari pekerjaan kita Banyak hal yang kita tidak inginkan Tapi takdir Allah berkata lain Maka tugas seorang hamba ketika itu sabar Dan husnudvan sama Allah Allah perintahkan kita Meminta tolong dalam menjalani kehidupan ini Dengan sabar Artinya menahan diri Dan melakukan sesuatu yang dibenci Allah Kemudian dan sholat Karena sholat ini Ibarat charger buat kesabaran itu sendiri Ketika udah gak tahan ya Udah hamparkan sejadahan Berangkat ke rumah Allah Ucapkan Allahu Akbar Hadirkan di dirinya Allah Maha Besar Sehingga tumbuh kesabaran Ya Allah Engkau bisa membantu kita Membantu hamba Dan jamaah Tidak ada Solusi termudah Menghadapi petaka Kecuali dengan sabar dan sholat Mau mengadu sama orang Mau laporan sama fulan Fulan, fulan, fulan Mereka bisa membantumu Mungkin mereka bisa memberikan solusi Menyampaikan ide-ide mereka Tapi yang bisa Menyelesaikannya adalah Allah Rabbul Alami Lalu Allah katakan Innallaha ma'as sabirin Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Allah itu bersama seluruh makhluknya Mengawasin mereka Memperhatikan mereka Memandang mereka Mengetahui apa yang mereka kerjaan Yang mereka kerjakan Itu yang disebut dengan Ma'iyah Al-Mah Allah berada tinggi di atas arusnya Tapi dia bersama hambanya Dia dekat dengan hambanya Tapi buat orang-orang yang sabar Allah bersama mereka Memberikan petunjuk Memberikan dukungan Memberikan jalan keluar Menguatkan keimanan di diri dia Buat orang-orang yang sabar Menjadi sifat dia Maka kita perlu menumbuhkan di diri kita Sifat sabar itu melatihnya Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar Allah bikin dia jadi penyabar Maka setiap muslim Dengan panggilan ini Baik ibu rumah tangga Seorang ayah Seorang anak Ketika menghadapi permasalahan itu Maka ingat Minta tolonglah Ini perintah Allah Ya ayyuhalladhina amanu Istainu bisabri Wassalah innallaha ma'as sabirin Ingat Allah Bersama orang-orang Yang penyabar Ketika engkau bersama Allah Apa yang bisa membahayakanmu Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton